di sini jangan langsung masuk kelas bakso dulu lapar nih buruan ya nanti keburu bel masuk tenang-tenang cepet Bang bakso dua mangkok yoi eh nggak usah nggak usah repot-repot kalau sekarang bakso doang gue yang bayarin tenang aja baru tahu nih jarang-jarang gue di traktir Oh iya dong pakai uang kasih kenapa ngobrol nih anak-anak kalau nanya eh tenang aja kalau anak-anak nanya duitnya kemana gue udah punya jawabannya tenang aja lu tenang aja semua gue yang atur ah tenang enggak itu karena anak-anak capek-capek ngumpulin duit pada jualan kue lah cari sponsor lah itu buat pensi wah gimana ngaco emang lu nggak inget kan kita juga ikutan jualan kue kita ikutan cari sponsor ya kita nikmatin dikit nggak apa-apa bikin doang aduh lu tuh ya uang temen-temen lu mau dipakai jajan yang enak lu yang kenyang lu lu pakai lagi beli baso mani ahlak lu ya tapi Bang kan cuma cuman dikit Bang lagi cuman dikit pakainya mau dikit mau banyak sama aja ya enggak iya aku iya juga kan lu pesen baso gimana sih terus dipakai beli baso aneh iya pokoknya nggak bisa salah Hai hashtag sikap titik-titik tanda seru lima kali nah tuh gara-gara lu lu gue gara-gara saya Bang gua diomelin sama temen lu bahasa gue dikoreksi gaya-gaya udah kayak menteri pendidikan aja di kelas juga begitu Bang Bang jadi nggak nih basonya dua mangkok pokoknya no money no baso ya udah ya udah Bang bayar pakai duit sendiri dah nggak pakai duit sekolah Hai tok ya tapi kurang pinjem kok mulut yang tadi bentar ini Bang ini dengannya oke dua mangkok nah gitu dong alatnya bagus ya Hai rame juga rame kosong iya eh tam lama banget tuh tam wih menteri gue gituin tam 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 gini gua lagi lihat-lihat nih ini bagus yang tentu bagus gua jadi bingung yang mana nih ah lu lihat brosur jalan-jalan mulu lu mau jadi menteri wisata lo jika gua lagi nyari tempat gua kuliah ntar buat masa depan gue bro ya ini santuy aja kali santuy maksud lo yang penting kita sebagai anak sekolah punya sopan santuy santun Oh santun yang buat bikin itu dong kolak pake santun makanya sekolah yang bener biarin aku bolak-balik satu santun eh eh tempat duduk kita tempatin tuh anak kelas satu-satu beritam kita kan senyong hai 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 lo anak kelas satu ya sini ya iya Kak udah ke satu ya iya Kak kok muka lu kemana sekolah kelas satu dia boros kelas satu tapi tujuh kali nggak naik nah lo mikir lo lo nggak tahu gua-gua nih anak orang kaya nih gua tahu siapa lu yang sekolah iya Kak eh lu pada dengerin ya gua punya pantun buat lu padeng nah dengerin ya langit biru hati itu aku nggak tahu kalau aku luna baru Minggir lo makan macin pakai bolu Hai macain lo wah baso nih baso bang tohir baso bang tohir 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 dua ya ya Bang baso-baso satu pakai akhlak iya itu lagi lihat brosur buat kuliah ya Kak iya nih gua bingung nih bro banget sih pakai liat-liat brosur liat-liat brosur emang udah tau lu mau kuliah dimane nah lu nggak kenal bapak gua siapa kagak nih anaknya Oh siap ya terus gimana iya mak bapak gua nih orang terkenal pejabat teras kalau malam duduk teras bapak gua Pak bedung mau kuliah nih kasih kapus favorit di Indonesia yang negeri kalau bisa yang terfavorit pakai koneksi bapak gua Oke duk siap selesai ya elah bro hari gini masih aja lu pakai nepotis semua koneksi-koneksian kagak zaman bro nah kalau kita nggak koneksi kita nggak pake koneksi kita nggak bisa internetan bukan itu koneksi-koneksi koneksi bukan internet oh maksudnya relasi nah iya itu mah fasilitas buka-buka gua manfaatin aja bukung anda kalau lu mau nemen boleh itu sama gua kagak mau gua mau belajar kerja keras sendiri itu kebanggaan kita ya malu mentang-mentang anak bos lu belagu ya elah bukannya bikin baso ngaget-ngagetin orang ini yang katanya anak bos ini 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 Bang ini sikat Bang kayak kayak itu menteri BUMN tuh nyikat-nyikatin kagak beres sikat tiba-tiba bisa aja masuk itu hahaha ini tong jangan mentang-mentang anak bos malah manfaatin fasilitas relasi namanya nepotisme nggak boleh ntar kalau lu udah gede terus jadi dirut malah nitip barang-barang loh iya sepeda tronton itu mah truk tronton-tronton iya ya dah kemana tadi jantung iya makasih bang toib wah gitu dong tukang baso aja ngerti yang beginian iya wajahnya kayak family ya 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 elabel lu si do banyakan gaya kagak sempet makan gitu udah udah pada masuk kelas iya bang lagian juga ntar udah nanti balik pokoknya basonya siap aneh bikinin udah eh bang kan lapernya sekarang jadi basonya sekarang lah telat-telat dikit masuk kelas nggak apa-apa dong nggak apa-apa gila lu ya tadi udah korupsi uang sekarang korupsi waktu mau jadi koruptor aduh tadi masalah duit sekarang masalah waktu ya udah deh gini aku juga punya pantun buat kakak-kakak nih makan sagu jangan pakai terasi gue nggak mau jadi tukang korupsi oke aja lu sambel bakso nih gua kan senior disini ya kasih tahu pade daripada lu korupsi korupsi waktu korupsi uang mendingan lu pada mikirin nih hal-hal yang positif yang inovatif yang kreatif biar bangga nih sekolah kita juga bagus-bagus cocoknya jadi menteri ekonomi kreatif lu tadi bedu bilang tadi bedu bilang menteri pariwisata sekarang ekonomi kreatif abang nih ya digabungin aja menteri pariwisata dan ekonomi ikonomi kreatif maaf nih emang situ presiden masuk kelas yang penting kan udah pada ngerti lu semua ya kalau korupsi kolusi nepotisme itu salah ditambah lagi kalian disiplin belajar aja udah gue doain aja supaya prestasi lu makin kinclong tapi tanpa korupsi amin 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 kenapa gitu hoo leal